Intro Halo Sobat Traveler, thank you udah ngeklik video ini Di pagi hari ini, tepatnya masih subuh ya, karena ini masih jam 4 Gue udah ada di Terminal 3 Soekarno-Hatta Karena sebentar lagi akan terbang menuju Hong Kong Tapi akan transit di Singapura dulu nih Saat ini gue lagi melakukan proses check-in dan masukin bagasi Oke, gue baru aja selesai check-in di counternya SQ Walaupun kita udah online check-in, tapi karena kita bawa bagasi Jadi harus tetap ke counternya untuk drop baggage Nah, karena kita ada 2 penerbangan Jakarta, Singapura dan Singapura, Hong Kong Langsung dikasih 2 boarding pass seperti ini Nah, ini pertanyaan banyak banget dari Sobat Traveler Kalau transit, apakah bagasi kita tuh keluar di tempat transit atau di negara tujuan? Jawabannya itu adalah di negara tujuan Berarti bagasi gue itu akan langsung keluar nanti ketika kita tiba di airport Hong Kong Selanjutnya, kita akan melewati security check dan juga imigrasi Off camera dulu ya Nah, setelah melewati imigrasi Kita langsung aja bergegas menuju gate tempat kita menunggu keberangkatan Gate-nya nomor berapa? Jangan sampai salah, karena tiap penerbangan kan beda-beda tuh Sobat Traveler bisa lihat di boarding pass Kebetulan, untuk penerbangan kali ini Waiting gate-nya itu ada di nomor 8 Karena ini masih pagi banget, banyak toko-toko masih tutup Tapi ada coffee shop yang buka tuh Nanti ketika boarding, penumpang akan diminta berbaris berdasarkan kelas tiketnya Apakah bisnis kelas atau ekonomi kelas Nah, akhirnya ini udah panggilan boarding Yuk kita siap-siap Langsung menuju ke dalam pesawatnya Tepat di samping pintu pesawat Sobat Traveler akan dipersilahkan untuk mengambil earphone seperti ini Untuk in-flight entertainment di dalam Karena masuknya dari pintu paling depan Maka kita akan melewati baris bisnis kelas terlebih dahulu Kemudian premium ekonomi Tampak seperti ini Baru deh kemudian Kelas ekonomi Kita lihat sekilas Bentuk kursi di kelas ekonomi Dengan konfigurasi Tiga di kiri, tiga di tengah Dan tiga di sisi kanan Tapi karena bagian belakang pesawat itu mengecil Konfigurasi tempat duduknya juga berubah Yang di belakang itu Dua, tiga, dua Dan kebetulan gue dapat kursi paling belakang Tapi gak apa-apa Walaupun nomor kursi paling belakang Sandaran kursinya tetap bisa dimundurin kok Sekalian yuk kita lihat interior dari pesawat ini Dimulai dari meja lipat yang terdapat tepat di depan kita Ada tempat gelas Dan Wih, ada cermin buat ngaca nih Meja ini juga aja setebel Bisa dimajuin, dimundurin Senyamannya sobat traveler aja Tapi ingat, sebelum take off Mejanya harus dilipat ke posisi semula Di sebelah kanan ada cup holder Tempat kita taruh gelas minuman ya Dan di bagian tengah ini Ada remote control untuk TV-nya Tuh, bisa dilepas Ada tombol manual Yang analog Dan juga Touchscreen Layar di tengahnya itu bisa disentuh Ini gue coba klik menu movie Atau film ya Layarnya tuh kalau dari samping Kayak ada anti-spy gitu sobat traveler Tapi kalau kita lihat dari depan Jelas banget kok Nggak hitam-hitam gitu ya Dan koleksi filmnya ternyata cukup banyak Dan up to date Seperti yang kita lihat Proses boarding masih berlangsung Penumpangnya banyak juga ya Dan pas mau take off Ini tas yang kita bawa Harus disimpen di bawah kursi bagian depan Penerbangan pertama pagi ini Dari Jakarta menuju Singapura Kurang lebih 1,5 jam lah Oh iya Untuk sobat traveler Yang Chris Flyer member Bisa login wifi gratis Tinggal masukin nomor membernya Atau email yang pernah didaftarkan Tepat di luar jendela Kita lihat ada Japan Airlines Dengan tujuan Tokyo Untuk safety instruction Atau petunjuk keselamatannya Kita bisa saksikan di layar TV Sebelum pesawat ini take off Karena ini bulan Desember Ada hiasan Natal di sisi kiri Dan kanan kabin pesawat tuh Dan kita saksikan Cabin kru sedang melakukan pengecekan akhir Sebelum pesawat ini terbang Dan akhirnya pelan-pelan Pesawat ini mulai bergerak Meninggalkan area parkir Kita lihat Langit pagi juga mulai Sedikit terang Matahari mulai mau muncul kayaknya ya Dan banyak banget pesawat Garuda Ya iyalah ya Ini kan Terminal 3 Soekarno-Hatta Rumahnya Garuda Indonesia Kebanggaan kita Bener gak sih kebanggaan? Alright Ready to fly Goodbye Jakarta Kita menuju Singapur Tapi hanya untuk transit Beberapa jam aja Karena tujuan akhir kita Sebenarnya adalah Hong Kong Nanti dari Singapur ke Hong Kong Kita juga akan menggunakan SQ Pesawatnya yang beda Tapi ya kita akan ganti pesawat nanti Sobat traveler coba perhatikan deh Walaupun ini kursi yang berada di samping jendela Tapi ada jaraknya gitu loh Jadi kita lebih nyaman untuk Ngeletakin tangan Gak mentok gitu Nah ini seperti yang tadi gue udah jelasin Walaupun kursinya berada di paling belakang Tapi sandarannya tetap bisa dimundurin kok Sebenarnya mau tidur ya Karena masih ngantuk Tapi ini dibagiin breakfast Jadi bangun lagi deh Kita lihat breakfastnya ada apa aja nih Yang ada di dalam kotak utama ini Isinya adalah Omelette and sausage Wah Tadi gue juga minta teh hangat Setiap kali naik SQ Gue tuh gak pernah kecewa sama in-flight meal Atau makanan yang disediakan ya Beneran ini jujur Ngomong review jujur ya Seperti omelette ini Walaupun simple tapi enak Pake bayam gitu Walaupun semua udah dibagi makanan dan minuman Cabin crew tetap standby Jikalau kita mau nambah minuman lagi tuh Mantep Pesawat yang gue tumpangi ini adalah Boeing seri 777-300ER Kalau sobat traveler masih bingung cara connect ke wifi-nya Ini juga ada petunjuknya tuh Gara-gara kebanyakan minum jadi kebelet ke WC Sekalian deh gue rekamin bentuk WC-nya di kabin kelas ekonomi Ternyata mereka menyediakan peralatan yang cukup lengkap tuh Sikat gigi juga ada Aneka tissue juga tersedia Ini ada toilet paper Kalau yang mau poop ya Bisa lapisin toiletnya biar higienis Dan cuci tangannya ini ada hand sanitizer Ada sabun Dan juga wash towel Biar tangan kita tetap higienis Buka tong sampahnya diinjek aja Kayak gini Jadi gak perlu sentuh Ini pantry bagian belakang nih Tempat cabin crew nyiapin makanan dan minuman Setelah menempuh perjalanan satu setengah jam Akhirnya kita landing di Changi International Airport di Singapur Kita mau turun dari pesawat ini Ganti pesawat untuk menuju Hong Kong Buat sobat traveler yang transit di Singapur Gak usah bingung Gak usah bingung ya Karena tuh tulisan transfernya gede banget Tinggal ikutin aja arah panahnya Jadi kita tuh gak perlu keluar imigrasi Singapur Di boarding pass kita yang kedua ini Gate-nya kan masih kosong ya Jadi artinya ketika kita tiba di Singapur sini Kita harus cari layar-layar TV kayak gini nih Sobat traveler Untuk cari gate keberangkatan kita tuh ada dimana Yang Singapur menuju Hong Kong ya Nah Tuh tuh 1305 menuju Hong Kong SQ894 Gate-nya B7 Berarti kita harus cari gate B7 Yuk Karena transitnya 4 jam Masih cukup waktu buat gue keliling-keliling Jadi gue putuskan untuk ke food court Lihat ada makanan atau jajanan apa nih yang menarik Canggi Airport tuh udah kayak mall Jadi sobat traveler gak usah takut kelaparan Karena banyak banget restoran Dan gak usah susah-susah cari kantin karyawan Kayak konten-konten yang viral itu deh Kayak orang susah ya kan Namanya juga lagi liburan Gak usah terlalu kali-kali in course Yang ada kita kagak makan Disini makanannya juga gak mahal-mahal banget kok Tergantung pilihan kita aja Ada yang 7 dolar, 8 dolar, 10 dolar Kurang lebih sama lah kayak makan di Mall Jakarta Setelah ngemil-ngemil Gue langsung menuju gate B7 Tempat pesawat ini Yang akan membawa gue terbang dari Singapura ke Hong Kong Singkat cerita udah panggilan boarding Jadi gue langsung bergegas aja Menuju ke dalam pesawatnya Lewat Garbarata Tuh keliatan moncong pesawatnya And again jangan lupa Di depan pintu pesawat Ambil earphone Untuk in-flight entertainment di dalam Karena penerbangan kali ini cukup panjang 4 jam kita bisa nonton 2 film kayaknya Begitu masuk ke dalam kabin pesawat Langsung terasa beda ya Sama pesawat yang pertama tadi Dari Jakarta ke Singapura Ini interiornya warna biru abu-abu Kalau bentuk seatbeltnya sih kurang lebih sama Tapi bedanya di penerbangan ini Kita disiapin selimut Mungkin karena lebih panjang ya Dan in-flight entertainmentnya juga tampak agak beda nih Meja lipatnya mirip-mirip Kayak gini Gak ada yang beda jauh ya Ada kacanya juga Tuh Jadi kita bisa Bebenah dulu sebelum landing nanti Di sisi kanannya juga sama Ada cup holder Tempat taruh minuman Tapi bedanya disini nih Ada colokan untuk earphone Sama colokan USB Untuk kita ngecas handphone Sama tombol-tombol lampu Manggil flight attendant Itu ada di depan kita semua Untuk layar TV-nya Gue merasa ini sedikit lebih gede ya Dan adjustable tuh Sudut pandangnya bisa disesuaikan dengan mata kita Dan ternyata Tipe pesawatnya memang beda Dari yang pertama tadi Ini Boeing 787-10 Eh ternyata gue keliru sobat traveler Penerbangan dari Singapura ke Hongkong Itu hanya 3 jam kok Gak nyampe 4 jam Tuh Suasana kabinnya Kelihatan lebih modern dan futuristik ya Dibandingin pesawat yang tadi pagi Satu hal lagi yang membedakan pesawat ini Dibanding pesawat tadi pagi Jendelanya Itu gak ada penutupnya Kita tinggal pencet tombol di bawah Untuk menjadikannya gelap Beda kan Dengan jendela yang masih terang Gak lama take off Kita dibagikan makanan Makan siang Kali ini makanannya lebih berat Dibandingin sarapan tadi pagi Cuma omelette Ini ada noodle Dengan chicken Halal Don't worry Buat teman-teman yang muslim ya Salah satu faktor yang membuat Gue puas naik SQ Adalah pelayanan dari cabin crewnya Itu ramah banget Kita minta minum bolak-balik pun Mereka akan tetap ramah melayani Anyway ini Singapura Sling Ada alkoholnya ya Kita juga dibagiin Es krim Mantep kan Siang-siang Segerda Gak terasa Setelah 3 jam lebih Sekitar 3 jam 15 menit Kalau gak salah Kita udah siap-siap Mau landing Di Bandara Internasional Hong Kong nih Udah gak sabar Untuk segera liburan di Hong Kong Nanti gue akan buat vlognya terpisah ya Thank you banget Buat sobat traveler Yang udah nonton video ini Sampai akhir Semoga informasinya jelas Dan perjalanan kalian Jadi lancar Thank you for watching And happy traveling Happy people